selamat menikmati asus X4 jadi disini saya menggunakan alat obeng kemudian disini saya ada menggunakan tool plastik kayak obeng untuk membuka casingnya seperti ini ini tujuannya biar casingnya tidak lecet oke jangan kemana-mana ikuti terus videonya oke let's go sekarang kita bongkar laptopnya untuk membongkar laptop ini kita lepas dulu baut yang ada di belakang laptop secara kesuburan oke ya laptop sudah terlepas semua baunya sekarang kita gunakan tool ini untuk membuka casingnya kita gunakan tool ini biar supaya casingnya tidak lecet oke sudah terbuka semua sekarang kita lepas kabel keyboardnya yang disini oke keyboardnya sudah terlepas dari laptop sekarang kita lepas DVDnya disini ada satu baut untuk lepas DVDnya oke 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 satu baut untuk lepas kemudian DVDnya ditarik aja DVDnya sudah terlepas selanjutnya ini ada harddisk kita lepas juga disini ada satu baut juga bisa ke kanan bisa ke kanan habisnya bisa terlepas juga oke sekarang sekarang kita lepas baut yang engselnya ya baut engsel disini ada dua baut kemudian baut kipas kipasnya ada dua kemudian fleksibel harddisk dan DVDnya kita lepas dulu nah disini ada dua baut nah disini ada dua baut kita lepas juga oke kita lepas ya fleksibel sata kemudian di kipasnya ini ada kabel kita cabut aja nah untuk melepas motherboard ini disini terdapat beberapa baut baut genang kemudian juga ada baut warna putih disini kita lepas juga nah disini ada fleksibel VGA atau fleksibel harddisk eh LCD ya kita lepas lagi tarik dan ini kabel speaker kita cabut juga disini sudah terlepas semua ya sekarang kita tinggal angkat mesinnya mesinnya nah eh Wifi nya belum terlepas ya terlepas dulu Wifi ini Wifi pada laptop ini nah kemudian motorboardnya bisa dilepas nah pada motorboard ini sudah canggih ya disini saya jelaskan terlebih dahulu di laptop asus E4 pasang DMA ini tidak ada baterai semelosnya jadi baterai semelosnya langsung terhubung dengan baterai yang ada pada laptop ini tidak ada baterai semelosnya kemudian RAM nya langsung disini prosesornya langsung tertanam disini baik sekarang kita pasang kembali motorboardnya kita pasang kembali kemudian kapal fleksibel LCD nya kita pasang kita pasang ke kita pasang Petra Bawat ini supaya SHT selanjutnya kita pasang YP tabel speaker sudah saya colok tabel Wifi nya saya berpulang kita pangkat dengan sinyal kemudian pada motherboard ini baut yang kita kita seandainya lupa disini ada kodenya kodenya yang berbentuk lingkaran ada tanda panahnya itu menandakan bahwa model-model uti yang disitu yang harus dibautin disini ada satu, dua, tiga dan empat, lima ada lima, yang ini tidak, ini bautnya sih ini yang kita baut yang ada tanda panahnya saja ini ya, kita bautin nah, untuk baut yang putih ini kenapa yang baut ini warna putih baut warna putih ini dia langsung terhubung dengan drone jadi supaya baterai saya mau aktif langsung ke baterai ini jadi ini harus wajib dipasang supaya jam pada laptop ini pep jadi kita pasang letaknya disini ya kita baterai ini drone jadi kalau tidak terpasang bisa jadi jam pada laptop ini tidak akurat jadi wajib dipasang ya oke sekarang kita lanjut memasang fleksibel sata ini satu lagi baut yang drone-nya kita pasang yang baut warna putih wajib dipasang ya jangan takkan lupa nanti jam pada tanggal ini tidak akurat jam dan tanggal lagi laptopnya masuknya tidak akurat ini fleksibel fleksibel sata kita pasang jadi jangan terbalik ya fleksibel dulu baru kipas jangan kipas dulu sebelum fleksibel nanti pemasangan tidak pas jadi fleksibel ini dulu sata baru kemudian di atasnya kipas ini kita pasang ya oke sekarang kita tautkan kita pasang fleksibel oke oke disini ya fleksibel satan sudah terpasang kita sudah terpasang sudah terpasang semua nah disini saya akan membagi trik lagi ya untuk teman-teman untuk tipe laptop yang tombol power on off nya ada pada keyboard disini itu bisa dihidupkan melalui jumper pada mesin ini mesin motorboard ini jadi tanpa seandainya ini rusak kita bisa ngetesnya melalui speed keyboard ini ada pun cara-caranya sebagai berikut ya saya berbagi trik sedikit disini kita hidupkan nah disini saya menggunakan mencari trik jumper dengan menggunakan multitester ya disini saya mendapatkan langkah-langkah untuk mengetahui jalur jumper nya itu kita colokkan casannya ke laptop dulu kita colok targannya di 3 kemudian kita colok adaptor nya nah disini kita mencari tegangan 3V biasanya di switch on off itu 3V jadi kita hidupin multimeter nya ke DC ya DC 20V disini DC 20V oke ya kemudian di crop warna hitam arahkan ke negatif negatif bisa dimana aja yang lompang-lompang disini bisa semua ya kita taruh disini saja oke sekarang kita cari yang yang 3 3V biasanya switch on off 3V pada switch ini ini switch keyboard ya colokan keyboard biasanya terletak di hujung kita kita kesuntui disini dulu 30V tidak muncul ya nah ini ya ini 30V yang muncul ya nanti switch nya ada di paling kunjung sekali disini nah jadi kalau teman-teman ingin menghidupkan sebuah laptop ini tanpa menggunakan tombol power on pada keyboard itu bisa menggunakan keyboard disini dengan cara kalau saya disini menggunakan sebuah pinjet ya oke disini saya punya pinjet seperti ini sekarang kita coba switch switch kita tes dulu yang ini oke ini sudah mati ya indikaturnya sudah mati sekarang kita coba tempelkan yang satunya lagi di ground di ground itu yang lebang lotong warna kuning ini oke sekarang kita matikan lagi kita rapikannya oke sudah mati ya oke sekarang kita lanjut memasang DVD dan hati kita patang di kirinya kemudian disini ada habis kita pasang di hati masing-masing di pini dan hati sempurna satu baut semua ya kita pasang baut yang disini menggantuk dengan papat PCB d kita baut juga baut pen Oke selanjutnya kita Pembelas biar api Sekarang kita memasang Kabel fleksibel Kabel fleksibel Kabel fleksibel Kabel fleksibel Kabel fleksibel Baik, apabila sudah dirapikan ya Secara rapat sini kanannya Sekarang kita ingin membaut Macbook ini Untuk baut casing letter asus ini Bermentuk panjang-panjang seperti ini ya Kalau baut yang didalamnya itu pendek-pendek Ini jangan salah Kalau bautnya ada yang tertinggal yang pendek Artinya baut didalam ada yang tidak terbaut Oke, sudah selesai ya Oke, sekian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat Bagaimana cara membongkar letter asus x41m Dengan cara yang benar dan cepat Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe Dan jangan lupa pula tekan tombol lonceng pada Sebelah kanal subscribe Agar mendapatkan video-video baru dari channel Deku 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 Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih